Hai warganet netizen semuanya berjumpa lagi kita ya bersama mimin podcast dunia hitam Akhir-akhir ini ya nama Ustadz Yusuf Mansur ini jadi salah satu trending gitu kan Di Twitter, di pencarian Google, sampai di Youtube gitu Nah pokoknya setiap mimin buka Google ya buka Youtube Ya pokoknya itu hampir semuanya tentang Ustadz Yusuf Mansur Ini rupanya ada perseteruan ya Ada perseteruan antara para jamaahnya gitu ya Yang bergabung dalam investasi Investasi paytrain dengan Hotel City gitu kan Nah ini perseteruannya dengan Ustadz Yusuf Mansur sebagai owner atau pengelolanya lah seperti itu ya Kayak gitu Tetapi mimin tidak akan membicarakan masalah perseteruan kasus hukumnya kayak gitu Ya udahlah itu biarkan lah urusan mereka kan Namanya juga orang bisnis kan Dan nanti kan proses hukumnya kan pasti bakal berjalan tuh Kalau memang sudah masuk laporannya seperti itu Dan mimin gak akan ngebahas masalah itu Kalau mimin mah kalau masalah perseteruan antara jamaahnya ya Yang berinvestasi dengan Ustadz Yusuf Mansur ya mimin mah berdoa aja kan Supaya mereka mah akur-akur aja gitu kan Supaya bisa diselesaikan dengan baik Supaya uang-uang jamaah yang berinvestasi itu bisa kembali gitu kan Kembali utuh dan ya kalau bisa mah ya berikut dengan hasil keuntungan ya kan Namanya juga investasi gitu kan Tetapi mimin tidak bicara itu ya Ini mimin mau nyampain aja konsep sedekah gitu kan Mimin mah kan gak ngerti masalah agama Mimin mah orang awam gitu kan Gak punya gelar Ustadz Gak punya apa gitu kan Tetapi mimin mencermati dari ceramahnya Ustadz Yusuf Mansur sendiri ya kan Mimin bandingkan dengan wawancaranya Ustadz Yusuf Mansur di detik gitu Mimin lihat beda gitu kan Ya apa ya namanya itu ya ini kan mimin nih Berbicara sesuai dengan kemampuan daya tangkap mimin kan Setiap orang itu punya daya tangkap yang berbeda-beda Kayak gitu Kalau mimin lihat ini ya Ustadz Yusuf Mansur konsep sedekahnya tidak konsisten Kayak gitu Kenapa mimin bisa menyebutkan itu tidak konsisten gitu Mimin kan lihat videonya ya Mimin bandingkan nih Ustadz Yusuf Mansur bicara sedekah Di kegiatan ceramahnya misalkan Ustadz Yusuf Mansur Apa ya Nyampein kejamannya siapa yang mau bersedekah kayak gitu kan Habis kayak gitu ada yang bersedekah sepeda motor Habis itu Ustadz Yusuf Mansur bilang ya dalam beberapa hari nanti bisa diganti dengan mobil Itu kan Pokoknya jangan rugi dah katanya langsung Dibalas Allah balas langsung dengan mobil dalam beberapa hari kayak gitu Kalau misalkan emas oh bisa lagi berkali-kali lipat beberapa hari gitu kan Dari hari itu bersedekah kayak gitu Nah itu bukan berbicara masalah apa ya pahala gitu kan Bukan berbicara masalah-masalah pahala yang berlipat ganda Yang nanti akan diterimanya di hari akhirat gitu Atas keikhlasan di dalam ini di dalam bersedekah gitu Tapi ini mah kan dibilangnya itu Seperti ada cashback langsung dah Kayak gitu Kalau hari ini bersedekah sepeda motor Nanti beberapa hari berikutnya jadi mobil kayak gitu kan Nah konsepnya seperti itu Jadi seolah-olah sedekah ini investasi Kayak gitu kan Nah itu yang mimin tangkap dalam ceramanya Dan mimin ya pasti gak setuju kan Ya meskipun mimin ini bukan ustad kan Kenapa mimin itu bisa gak setuju sama ustadi sumansur Ustad mah bukan cuma ustadi sumansur aja tuh Kita bisa ngambil referensi-referensi ustad-ustad yang lain ya Yang mempunyai keilmuan yang mumpuni Dan kita kan punya nalar juga Kita bisa tahu mana ustad ini yang benar-benar berjuang untuk agama Mana yang tidak kan kayak gitu Nah Sekarang mimin bandingkan dengan wawancaranya di detik Nah itu di detik jelas-jelas ustadi sumansur Nyampein kan kalau sedekah itu berbeda dengan investasi gitu Sedekah-sedekah yang investasi investasi Nah ini yang bikin mimin ini ya Ngelihat konsepnya itu tidak konsisten kayak gitu kan Kenapa memperlakukan kepada jemaah Seolah-olah sedekah itu seperti investasi yang bisa uangnya kembali gitu kan Dengan bentuk misalkan uang yang lebih banyak Dalam hitungan beberapa hari kayak gitu Seperti reksadana pun gak seperti itu kayak gitu kan Deposito pun gak seperti itu Butuh juga proses waktu kayak gitu Nah Kenapa tidak konsisten Kalau memang misalkan sedekah itu seperti investasi Bisa langsung dapat Apa ya Uang penggantinya yang lebih banyak Kenapa pas saat diwawancara dengan detik Kok ngomongnya lain Kok ngomongnya sedekah ya sedekah gitu kan Ya investasi ya investasi kayak gitu Nah malahan kan kalau mimin lihat di videonya Kalau orang yang gak percaya dengan konsepnya Yusuf Mansur Tentang keajaiban sedekah kan dia nganggapnya kafir gitu kan Nah itu kan berarti kan udah istilahnya apa ya namanya itu udah fanatik banget dengan pendapatnya Kayak gitu Tetapi kenapa pas saat diwawancara detikom Saat menyampaikan perkembangan bisnis paytrendnya Kenapa gak konsisten Kayak gitu kan Dan apa ya namanya itu Ini kalau menurut mimin Jadi Pembelajaran lah buat kita semua Kayak gitu kan Ya kalau kita Kalau mau mencari keuntungan Kayak gitu ya kita berbisnis Kayak gitu butuh Butuh proses kan Mau reksadana Mau deposito Kayak gitu kan Butuh kerja keras Kalau kita misalkan nyimpan uang lewat reksadana Misalkan kan kayak gitu Itu pun butuh kerja keras supaya apa Kerja kerasnya itu apa Kerja keras kita bertahan supaya uang itu tidak kita ambil sebelum waktunya Begitupun deposito kayak gitu Nah jangan sampai uang reksadana Uang deposito itu kan Nah kita ambil sebelum waktunya Itu kan butuh perjuangan Kayak gitu Bisa aja kita ambil Uang reksadana sebelum waktunya Atau deposito itu kan Untuk kebutuhan sehari-harinya Disitu perjuangannya Menurut mimin mah kayak gitu kan Perjuangannya bagaimana Kita nyimpan reksadana ya Uang di reksadana atau deposito Kita terus berjuang Kenapa Kita berjuang mencari uang Untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Agar uang yang kita simpan di reksadana dan di deposito itu gak kita ambil Jadi ya Pak Ustadz kalau menurut mimin mah ya Konsisten aja tuh Bukannya apa Jamaah yang kasihan ini Sampai mencukupi kebutuhan sehari-hari-hari Sampai mencukupi kebutuhan sehari-hari